Hey Youth! Selamat datang di Youth Service! Sampai jumpa di video selanjutnya! Tuhan, biar adilat-Mu selalu hadir dimanapun kami berada. Biar Kau juga yang menang dari awal hingga akhir ibadah ini, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Gamdalia. Amin. God bless you! Hi Youth! Gimana kabarnya? Yuk kita semua bagi berdiri, kita pujukkan bareng-bareng yuk! Terima kasih telah menonton! 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 Semua siapkan hati Kita bareng-bareng datang ke Tuhan Bersamaanku di setiap musim hidupku Tak pernah kau biarkan ku sendiri Kekuatan di jiwaku Adalah bersamamu Tak pernah ku kuragukan kasihmu Bersamamu Bapak Ku lewati semua Terkenan dan mulia Teguhkan hatiku Engkau yang berindah Memberi pertolongan Teguhkan hatiku Teguhkan hatiku Teguhkan hatiku Di setiap musim hidupku Ku pernah kau biarkan ku sendiri Kepat pilih Kepat pilih Kepat pilih Teguhkan hatiku Teguhkan hatiku Kurangkan kasihmu Bersamamu Bapak Kulewati semua Berkenan dan mulia Berhubungkan hatiku Oh Kau yang bertindak Pemberi pertolongan Dan umbramu besar Melimpa bagiku Oh Terima kasih telah menonton 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 Tangan tangan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Daud Baju perang itu merupakan Baju perang itu merupakan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menjadi satu Daud Terima kasih telah menonton Daud 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 Tidak pernah berbicara Terima kasih telah menonton Tidak semua orang Tidak semua orang Tidak semua orang sembarang-sembarang Bisa kenal lalu kemudian merasa cocok Lalu tiba-tiba barangnya menjadi barang milik bersama Tiba-tiba Kita harus lihat konteksnya Tapi artinya Bagaimana kita share tentang kehidupan kita Share tentang nilai-nilai kehidupan kita Nah disini Di 1 Samuel 23 Ketika Daud telah dikejar oleh Saul Papa dari Yonatan Lalu Yonatan buru-buru menemui Daud Ayat yang sangat indah sekali Ayat 17 Ayat 17 Tidak berkata Kepadanya Yonatan berkata kepada Daud Janganlah takut Ada sesuatu yang dilakukan oleh Oleh Yonatan Dia sedang Berbagi kehidupan Dia sedang support, dia sedang menguatkan Oleh sebab itu teman-teman Kalau kita merasa kita Punya sahabat, sahabat karib Sahabat dekat kita Jangan hanya sekedar kita butuh dia Untuk mengisi hidup kita Tapi mari kita share sesuatu Yang keluar dari hidup kita, dari hati kita Kepada sahabat kita Supaya apa yang keluar dari hidup kita itu juga membangun dia Membangun sahabat kita Amen Nah Oleh sebab itu Pertanyaannya kan begini biasanya Kalau gitu apa boleh ya berteman dengan Teman atau ya katakanlah Anak-anak yang dalam nanda kutip nakal Boleh enggak sih Nah sebenarnya ketika kita Mempelajari kisah Yonatan dan Daud tadi ketika Dikatakan bahwa Yonatan itu Berpadu jiwanya Yang tadi sudah saya jelaskan bahwa Dalam bahasa asli itu artinya cocok Kita bisa melihat begini Sebenarnya dalam sebuah hubungan atau komunitas Biasanya anak-anak yang Anak-anak yang dikatakan Apa Baik-baik itu selalu cocok Selalu berpadu Dengan anak-anak yang baik juga Jarang sekali anak yang baik Lalu Kedatangan teman yang nong akal sekali Nah akal banget pokoknya gitu Lalu tiba-tiba anak baik ini berpadu jiwanya gitu ya Cocok Jarang sekali teman-teman Bahkan juga Hal yang sebaliknya juga Ketika anak ini memang Dianya nakal Biasanya dia akan berpadu jiwa Dengan teman-temannya sahabat-sahabat yang lainnya Juga sama-sama nakalnya Biasanya yang baik dengan yang baik Yang nakal dengan yang nakal Ya kira-kira begitu Nah Oleh sebab itu kalau pertanyaan Boleh gak sih kita Bersahabat Dengan teman-teman kita yang nakal Kalau sampai kepada pengertian sahabat Seperti Yonatan dan Daud Jangan Karena Alkitab Telah mengajar kepada kita Di dalam 1 Korintus 15 Ayat 33 Fiman Tuhan berkata demikian Janganlah kamu sesat Pergaulan yang buruk Merusak kebiasaan yang baik Jadi kalau yang dimaksud itu adalah Kita sedang menjalin sebuah persahabatan Dengan teman Dengan orang lain Yang kita anggap dia nakal Lebih nakal dari hidup kita Fiman Tuhan melarangnya Jangan Karena nanti apa yang kita punya Kebiasaan-kebiasaan Dan nilai-nilai value Yang kita punya dalam hidup kita Yang baik Terutama yang diajarkan oleh Papa mama kita Yang diajarkan oleh Orang tua-orang tua rohani kita Di gereja Oleh gembala kita Oleh pendeta kita Semua yang baik itu Akan rusak Sesuai dengan Fiman Tuhan Pergaulan yang buruk Merusak kebiasaan yang sudah baik Tapi kalau pertanyaannya Boleh gak kita hanya berteman saja Boleh Kita harus bisa berteman Dengan semua orang Betul ya Jangan membeda-bedakan Tetap kita berteman Tapi yang namanya teman Kan beda dengan sahabat Teman itu malah Lebih ada batasnya Dibanding sahabat Kalau sahabat bisa dekat Sehingga dikatakan Berpadu lah jiwanya Tapi kalau Tanya sekedar teman Ya pasti ada jarak Jarak Dimana Area-area tertentu Yang dia lakukan Oleh karena Kenakalannya Yang kita gak bisa lakukan Dan kita tidak merasa Tertuduh harus Punya tuntutan Kita harus melakukan Seperti sama yang dia lakukan Contoh misalkan Kita kedatangan Seorang teman Suka merokok Nah kalau kita merasa Dia hanya sekedar kita Dia adalah teman kita Ada batas-batas tertentu Yang dimana kita Tidak bisa melangkah Ke area dimana Yang dia sudah ada disana Dalam kehidupan Merokoknya dia Dan juga tidak ada Tuntutan dalam hidup kita Untuk kita harus Sama-sama merokok Supaya bisa berteman Dengan dia Gak harus Karena hanya Just a friend gitu ya Cuma sekedar teman Tapi kalau Bersahabat Karib Jiwa kita Berpadu Ini lebih repot lagi Lebih rumit Kenapa? Karena kalau Kalau sudah berpadu jiwanya Sudah Sudah ini dalam artian Berpadu yang tadi Tidak jelasin ya Sebagai seorang teman ya Bukan Bukan yang lebih dari teman Sebagai seorang sahabat Tidak lebih dari sahabat Kalau sudah berpadu Kalau yang sahabatnya Melakukan ah Maka kita gak melakukan ah Maka itu dianggap Sebagai sesuatu yang Lah kamu kok gitu sih Gak kompak ah Gitu kan Kira-kira Nah sehingga maka Sepertinya kita ini Ada tuntutan Untuk Untuk melakukan Seperti yang dia lakukan Nah oleh sebab itu Kalau hanya sekedar berteman Boleh sekali Justru itulah Kesempatan bagi kita Untuk bagaimana kita Berbicara Bagaimana kita Mengisi Kehidupan teman-teman kita Yang Istilahnya Nakal Kita berbicara Supaya mereka hidupnya Diubahkan Supaya ada sebuah Perubahan hidup dari mereka Dan kalau mereka sudah Bertobat Hidupnya berubah Mereka bisa lebih Melangkah Lagi satu langkah lagi Untuk bisa lebih dekat Dengan kita Dan menjadi Sahabat dalam hidup kita Amen Jadi dalam sebuah persahabatan Ada sebuah nilai Yang namanya Life sharing Mari kita Belajar Untuk share Tentang kehidupan kita Oleh sebab itu Setiap Anda Dan saya Punya tanggung jawab Apa tanggung jawabnya Kita harus hidup benar juga Karena kalau kita Nggak benar Apa yang kita sharingkan Apa yang keluar dari hidup kita Nggak benar Tapi kalau kita hidup benar Kita punya nilai-nilai yang baik Kita pegang prinsip firman Tuhan Kita hidup dan berjalan Sesuai dengan perintah Tuhan Maka apa yang kita sharekan Yang keluar dari hidup kita Itu sesuatu yang baik Sesuatu yang Sesuatu yang memberkati Bagi sahabat kita Itulah Yang disebut oleh Seorang hamba Tuhan Tadi yang saya ceritakan Itu hamba Tuhan dari Jerman Dietrich Bonhoeffer Dia berkata bahwa Dalam persahabatan Tujuannya itu Tuhan yang pegang Tujuan dari persahabatan itu Tuhan yang kendalikan Maka Harusnya Kehendak Tuhan pun ada Di dalam persahabatan kita Dengan teman kita Amen Yang berikutnya Apa yang kita pelajari dari Kisah Daud dan Yonatan Kalau yang pertama Life sharing Yang kedua adalah Faithful Yang kedua adalah Setia Kalau kita punya sahabat karib Mari kita belajar Sebuah nilai yang namanya Setia Mari kita setia Jangan menjadi sahabat Yang gak setia Tapi tentunya Kalau kita sudah bicara Tentang hubungan persahabatan Yang sampai demikian Itu dalam konteks Kita Kita bicara tentang Hubungan persahabatan Yang benar tentunya Bukan persahabatan Dalam kejahatan Karena banyak Persahabatnya di dunia ini Sama-sama Katakanlah Sama-sama orang jahat Bisa punya sahabat juga Bisa punya sahabat karib Tapi mereka adalah Sahabat dalam kejahatan Ya ini yang kita gak bahas Karena yang saya mau bahas Adalah seperti yang dikatakan Oleh hamba Tuhan ini Bahwa kalau Kalau persahabatan itu Tujuannya di tangan Tuhan Maka kita bicara tentang Persahabatan-persahabatan Yang di dalam Tuhan Persahabatan-persahabatan Yang di dalam Kebenaran Bukan persahabatan Yang di luar Dari kebenaran Nilai yang kedua adalah Mari kita jadi Seorang yang setia Nah ada sebuah Kisah Teman-teman Tentang John dan Andy John dan Andy Ini hidup di masa Dimana Perang dunia yang kedua Jadi ketika Pecah perang dunia yang kedua Maka mereka ini Diharuskan mengikuti Wajib militer Maksudnya Orang biasa Dalam usia-usia tertentu Harus ikut menjadi tentara Harus ikut berperang Bagi negaranya Maka Termasuk John dan Andy Terlibat di dalamnya Mereka dididik Dilatih Lalu dimajukan Dalam perang Nah Persahabatan antara John dan Andy Ini begitu sangat Kuatnya Sehingga ketika Ketika Berperang Kan Bercampur dengan banyak teman yang lain Para prajurit-prajurit yang lain juga Mereka terpencar Terpencar Lalu Saling baku tembak Serang gitu Ngebom Dan lain sebagainya Lalu Sampai detik dimana Suatu kali Tentara Pasukannya Dimana John dan Andy bergabung Itu mulai Tampak Kala terdesak Sehingga mereka harus lari Mundur Dan mereka harus sembunyi Di tempat-tempat perlindungan Ya Dibalik tembok lah Dibalik Macam-macam Pokoknya sembunyi dari Dari serangan senjata Nah Lalu kemudian si John ini Ketika dia bersembunyi Dia ingat temannya Andy Dimana ya Lalu dia coba Tengok cari kanan kiri Cek dan sebagainya Gak ada Dia hanya lihat Komandannya dia Lalu dia teriak kepada komandannya Dia tanya Komandan Dimana sih Andy Lalu komandannya teriak Gak tahu Bisa jadi mungkin Andy Sudah tertembak Dan mungkin dia mati Atau gak tahu dimana Gak tahu Karena kondisinya sangat panik sekali Nah Oleh karena persahabatannya Sangat-sangat Kuat Maka John ini menjadi Seorang yang setia Dalam persahabatan itu Maka John memberanikan diri Dia keluar dari tempat Persembunyian itu Dia lari Dia Dia pergi Dia coba cari Dia tengok kanan kiri Dia cari dimanapun Dia berteriak Andy kamu dimana Dia cari Lalu kemudian Dia menemukan Andy Berada di bawah pohon Di bawah Batu yang sangat besar Jadi ada sebuah pohon Ada batunya Dia berlindung di balik batu itu Tapi posisinya sudah di bawah Dan berlumuran dengan darah Lalu John menghampiri Andy Dan kemudian John melihat Dengan tragisnya Kondisi Andy ini Dan kemudian Gak bisa berkata-kata lagi Si John Waktu kamu menemukan sahabatnya Dalam kondisi yang seperti ini Kemudian Ada kata yang terucap Dari mulut Andy Dan Andy berkata John aku tahu Bahwa Engkau pasti akan mencari aku Lalu kemudian meninggallah Si Andy Nah Dari cerita ini Kita melihat Betapa Bukan soal masalah Masalah John yang Meresikokan Nyawanya Untuk mencari Andy Tapi Dia tahu betul Bahwa Ikatan batin Antara mereka Itu Bisa sampai membuat Andy itu percaya Dalam situasi yang sulit Sekalipun Itu sahabatnya John Pasti akan cari dia Tapi tolong teman-teman Bisa mengerti Konteks ini ya Jangan diterjemahkan Secara langsung Dan secara Secara mentah-mentah Dalam hidup kita Bahwa Dalam situasi yang berbahaya Lalu kita harus keluar terjang Karena demi seorang teman Ya Itu nilai kesetiaan Tapi kita harus lihat Hati-hati juga Oleh sebab itu Kalau kita masih punya Kita ada orang tua Papa mama kita Di rumah Kita punya Koko Cece Kakak Dan sebagainya Kita bisa Tanya pendapat mereka Ada sahabatku yang lagi Butuh Bantuan Pertolongan Misalkan Kalau aku begini-begini Bagaimana Supaya mereka juga Membantu kita Mengarahkan Tapi nilai kesetiaan Ini cukup Penting sekali Punya peranan Yang cukup kuat Di dalam persahabatan Itu sebabnya Sebagai anak-anak Tuhan juga Sebagai orang-orang Yang berjalan dalam kebenaran Nilai setia Itu harus ada Di tengah-tengah Antara hubungan Antara kita Dengan sahabat kita Kita harus Punya nilai ini Amen Nah Seorang yang bernama Edgar Dewey Jones Mengatakan Sahabat Adalah seseorang Yang tetap ada Bersama kita Ketika semua orang pergi Meninggalkan kita Itu sebabnya Di dalam Alkitab Ketika Tuhan Yesus Detik-detik menjelang Dia mau naik ke surga Dia ngomong Aku berdoa Aku minta kepada Bapak Supaya mengutus Seorang penolong yang lain Untuk menyertai Dan menolong Dan itu namanya Roh Kudus Roh Kudus Diutus oleh Tuhan Di dalam hidup kita Untuk mendampingi kita Untuk menjadi Seorang sahabat Kata Alkitab Maka ketika Semua orang Meninggalkan kita Bahkan dalam situasi Yang paling strategis Seandainya orang tua Kita sekalipun Seandainya saudara Kita sekalipun Meninggalkan kita Tapi dia Allah Roh Kudus Selalu ada di hidup kita Sebab dia Sahabat yang sejati Amen Berapa banyak yang percaya Bahwa Roh Kudus Selalu ada di hidup kita Bisa lambingkan tangannya Tuhan memberkati kalian semua Haleluya Nah kalau tadi kita sudah belajar tentang Yang pertama adalah Life sharing Lalu yang kedua adalah Faithful Maka yang ketiga ini Kita belajar tentang Persahabatan Itu akan ada nilai yang namanya Spiritual support Bagaimana kita itu Mendukung Kita mensupport Sahabat-sahabat kita Dalam hal kerohanian Tentunya Kalau dalam hal kerohanian Maka arahnya adalah Arah Kepada Kristus Jadi spiritual support Yang arahnya Christ center Yang arahnya kepada Yesus Kristus Sebagai Panutan utama kita Seperti tadi Ayat yang sudah kita baca Dalam 1 Samuel 23 Coba kita lihat lagi ya Di ayat yang ke 17 Dan berkata kepadanya Si Yonatan ini Janganlah takut Lihat Yonatan mencoba Memberikan support Kepada Daud Sebagai seorang sahabatnya Sebab tangan ayaku Saul Tidak akan menangkap engkau Engkau akan menjadi raja Perhatikan Bahwa Yonatan itu Sangat percaya Bahwa raja yang berikutnya Ini Daud Padahal waktu itu Ayahnya sedang menjadi raja Perhatikan betapa Yonatan ini sangat Men-support Mendukung sahabatnya Tidak berarti Kita melihatnya Dalam arti yang negatif Bahwa Yonatan itu Kudeta Kepada papanya Enggak Nah Perhatikan disini Bahwa ayat ini berkata Dan aku Akan menjadi orang kedua Di bawamu Artinya dia menunjukkan Kesetiaannya Dia tetap akan ikut Kepada Daud Sebagai seorang sahabat Yang setia Juga Ayaku Saul Telah mengetahui Yang demikian itu Perhatikan ayat 18 Kemudian kedua orang itu Mengikat perjanjian Di hadapan Tuhan Dan Daud tinggal di Koresa Tetapi Yonatan pulang Kerumahnya Yonatan melakukan Sesuatu yang cukup penting Dalam kehidupan Daud Dimana Daud Dalam posisi yang Sudah sangat terdesak Terhimpit oleh Karena kejaran Saul Ayahnya Di ayat Bahkan yang di ayat Yang ke-16 Dikatakan bahwa Yonatan menguatkan Kepercayaan Daud Kepada Allah Nah ini yang cukup penting Karena Support kita Dalam hal kerohanian Itu tidak bisa Mengarah kepada Tidak bisa Tertuju kepada Hal-hal yang Diluar dari Kebenaran firman Tuhan Tentunya Karena kalau tidak Kita sedang memberikan Support kepada apa Gak ada dasarnya Kita harus punya dasar Dasarnya adalah Firman Tuhan Maka kalau kita Men-support Sahabat kita Mendukung mereka Mari kita Arahkan mereka Selalu kembali Kepada firman Tuhan Selalu kembali Kepada Alkitab Selalu kembali Kepada apa yang Allah mau Dalam kehidupan Sahabat kita Dengan demikian Kita bisa Kehidupan kita Bisa berbicara Kepada sahabat kita Kita bisa menjadi Saluran Saluran Allah Untuk berbicara Kepada sahabat kita Untuk menguatkan mereka Karena yang Yonatan lakukan Menguatkan kepercayaan Daud itu kepada Allah Bukan kepada yang lain Bukan kepada Kepercayaan Daud Secara pribadi Bukan Yonatan tidak sedang Menguatkan Apa Percaya dirinya Daud Enggak Yonatan yang melakukannya Supaya Daud Semakin mengandalkan Tuhan Supaya Daud Semakin percaya Kepada Allah yang Besar itu Allah Israel Nah Spiritual support Itu sangat punya Peranan yang penting Dalam hubungan Persahabatan kita Karena tanpa ini Maka Persahabatan kita Adalah persahabatan Yang Yang biasa saja Yang sama seperti Yang dilakukan oleh Orang-orang dunia Itu sebabnya Lagu yang Yang di awal tadi Persahabatan bagaikan Kepompong Mengubah ulat Menjadi kupu-kupu Bagaimana kalau kita Punya teman Punya sahabat Yang tadinya dia Orang-orang biasa Tapi oleh karena Karena share kehidupan kita Oleh karena nilai-nilai Yang kita ajarkan Oleh karena nilai-nilai Yang kita berikan Kepada hidup mereka Dia yang dalam kondisi Yang datangnya Menjadi biasa-biasa Akan berubah menjadi Kupu-kupu yang indah Siapa kepompongnya? Hubungan persahabatan Ini kepompong Nah Oleh sebab itu Mari kita jadi Seorang yang Penuh dengan Nilai-nilai Dan kebenaran firman Tuhan Supaya hidup kita Juga memancarkan Nilai itu Memancarkan kebenaran Firman Tuhan Dalam Hubungan persahabatan Kita dengan teman kita Nah Ada sebuah pertanyaan Begini Bagaimana menjaga Pergaulan Masa muda kita Ya gampang saja Dari semua kisah Antara Daud dan Yonatan Untuk menjaga Pergaulan kita Hadirkan Allah Di dalam Pergaulan kita Hadirkan Allah Di dalam persahabatan kita Kalau tadi ada pertanyaan Apakah kita boleh berteman Dengan temannya nakal Kalau kita menghadirkan Allah Maka kita bisa Bisa tahu Kemana area kita Kita bisa tahu Batas-batas Dimana kita Tidak lagi bisa Melangkah ke sana Dimana batas-batas Dimana kita hanya Boleh disini aja Dan tidak boleh lagi Menerobos Karena Allah hadir Di hidup kita Allah hadir Di antara hubungan Pertemanan kita Itu sebabnya Kehadiran Allah Itu sangat memberikan Dampak yang sangat penting Di dalam persahabatan kita Ya Sehingga Ketika kita membangun Hubungan persahabatan Bukan hanya berteman Tapi kita bersahabat Seperti Daud dan Yonatan Dikatakan berpadula jiwanya Cocok Dalam bahasa asli Alkitab Itu dikatakan cocok Maka ketika kita punya Teman karib Yang cocok Kita bersahabat dengan dia Kita berjalan dengan dia Allah ada di antara Hubungan kita Dan teman kita Dengan sahabat kita Maka disitu Perjalanan persahabatan kita Tidak akan melenceng Keluar dari Kebenaran firman Tuhan Karena Allah selalu ada Di dalam persahabatan kita Amin Nah saya tutup dengan Sebuah cerita begini Suatu kali ada seorang Yang bersahabat Ya ini karena Cerita tentang persahabatan Pasti ceritanya Kisahnya selalu tentang persahabatan Seperti yang tadi ya Dua orang yang bersahabat Yang satu namanya Albert Yang satu namanya Hans Dua-duanya ini memiliki jiwa artistik yang sangat tinggi Ya Suka melukis Suka membuat sebuah kerajinan-kerajinan tangan Pokoknya hal-hal yang Kalau dalam dunia pendidikan Dia punya kecerdasan dalam Dalam keterampilan pekerjaan tangannya Ya pahatan Lalu dia membuat Kalau zaman sekarang apa ya Misalkan pekerjaan art and craft Gitu ya Ya kira-kira yang begitu-begitu Ya yang membuat sesuatu apa Nah Tapi oleh karena keadaan mereka yang miskin Mereka gak bisa menempuh di jalur sekolah university Nah Karena persahabatannya cukup Kental Maka Mereka sepakat untuk begini Ya sudah beginilah Hans Yang Hans ngomong kepada Albert Albert kamu sekolah aja Aku yang kerja Aku kerja Supaya aku dapat hasil Nanti hasilku ini Tak pakai untuk membiayai kamu sekolah Ya betapa luar biasanya Sahabat yang seperti ini Ya kan Nah Singkat cerita Albert sekolah Dengan pembiayaan semua yang dilakukan Dari hasil pekerjaan dari Hans Lalu Albert Sekolah Dan menjalani semua pendidikannya Dan dia lulus Dengan nilai yang terbaik Taukah teman-teman Apa yang dilakukan oleh Hans Hans bekerja dengan demikian caranya Dia jadi tukang Kuli batu Dia jadi Semua pekerjaan apapun Dia lakukan supaya dia punya Penghasilan yang cukup besar Untuk biasanya membiayai sahabatnya Untuk sekolah Ya Nah Oleh sebab itu Si Hans ini Tidak lagi bisa Bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan Yang dikatakan Pekerjaan yang muda atau baik Karena dia harus menempuh semua pekerjaan Sehingga mendapat hasil yang cukup besar Dengan pekerjaan yang kasar Sebagai kuli batu Itu membuat tangan Hans itu seringkali hancur Ya karena dia harus Bawa martil yang besar Angkat batu Harus congkel ini itu Dan banyak hal Nah suatu kali Singkat cerita Ketika sudah lulus Kuliah Si Albertnya ini Lalu kemudian dengan bangga Dan dengan senang Albert ini Pulang ke rumah Hans Mengunjungi Hans Untuk menunjukkan Sertifikatnya Bahwa dia sudah lulus Bahwa Tuhan sudah menyertai Sekolahnya Lalu ketika dia Datang ke rumahnya Dia ketok pintu Tidak ada yang buka Lalu dia coba Muter keliling ke Area samping rumah Dimana ada cendela Itu adalah kamar dari Hans Ya ketika dia puter ke sana Lalu kemudian Dia coba intip Dia Dia mendengar Sebuah suara yang Seperti merinti Dan menangis Yang sedang berdoa Di depan Tuhan Ternyata adalah Hans yang sedang berdoa Nah ketika itu Si Albert mencoba Mencari tahu apa yang Sedang didoakan oleh Hans Hans berdoa demikian Tuhan Tanganku sudah hancur Semua pekerjaan Telah kulakukan Demi sahabatku Albert Hari ini Aku tidak bisa lagi Sekolah Untuk bisa melukis Untuk bisa memahat Dan lain sebagainya Pekerjaan yang aku lakukan Pekerjaan art Pekerjaan seni Yang aku lakukan Dengan tanganku Tidak bisa Karena tanganku hancur Tapi tidak apa-apa Tuhan Doaku Supaya kau memberkati Albert Supaya kau Meluruskan jalannya Supaya Tuhan Membuka jalan Supaya Albert Jadi orang yang Berhasil Nah ketika Ketika Albert mendengar itu Albert menangis Lalu dia lari Dia membuka pintu Utama dari rumah itu Dia masuk dan dia Dia memeluk Si Hans sahabatnya Dan tahukah teman-teman Sejak hari itu Albert membuat Sebuah karya lukisan Yang cukup terkenal Yang diberi nama Praying Hands Kalau teman-teman tahu Ada tangan Yang berdoa yang begini Tangannya Ya harusnya Kalau orang berdoa Kan tangannya Dilipat begini Enggak Tapi tangannya begini Kenapa Karena tangan Hans Sudah kaku semua Dan hancur Cuman bisa lurus Seperti ini Nah kalau ada yang tahu Lukisan itu Sampai dibuat Pahatan kayu Atau batu Dan sebagainya Ini adalah karya lukisan Dari Albert Yang melukiskan Tangan dari sahabatnya Yang berdoa Yang dia sudah tidak Lagi bisa mencapai Cita-citanya Tapi dia tetap berdoa Untuk sahabatnya Supaya Tuhan berkati Nah saya percaya Kalau Teman-teman semua Bisa Seperti Jonathan dan Daud Bisa seperti Hans dan Albert Bisa seperti John dan Andy Tadi yang saya ceritakan Kita menghadirkan Allah Di dalam hubungan kita Kita berjalan Sesuai dengan Kebenaran firman Tuhan Kita menjadi Seorang yang punya Kehidupan Yang bisa di sharingkan Kepada teman kita Untuk mengisi hidupnya Bukan hanya kita diisi Oleh teman kita Tapi kita juga mengisi Nilai-nilai Kebenaran firman Tuhan Kepada sahabat kita Kita juga Menjadi seorang Yang setia Bagi sahabat kita Dan kita memberikan Dukungan rohani Spiritual support Yang aranya Pada Christ center Kalau tiga hal ini Kita lakukan Dalam hubungan persahabatan kita Saya percaya Tuhan Akan selalu ada Dalam hubungan itu Dan Tuhan akan selalu Membawa Tingkat pertemanan Persahabatan kita Semakin hari Semakin naik Dan semakin serupa Dengan apa yang Tuhan mau Seperti yang dikatakan oleh Dietrich tadi Bahwa dalam persahabatan Tujuan dari persahabatan ini Dipegang oleh Allah Allah punya tujuan Dalam persahabatan Nah sehingga Tujuan itu bisa Dicapai bersama Perjalanan persahabatan ini Tidak akan pernah Melenceng ke kanan Kiri keluar dari Firman Tuhan Tapi Tuhan bahkan Bisa pakai Melalui persahabatan ini Untuk memberkati Banyak orang Dan semakin banyak orang Bahkan dimenangkan Bagi nama Tuhan Oleh karena persahabatan ini Amen Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur Oleh karena firmanmu Hari ini ajar kami Untuk kami punya hati Yang sungguh-sungguh Tertuju kepada Engkau Ya Tuhan Dalam seluruh Aspek kehidupan kami Dalam seluruh Aktivitas yang kami lakukan Termasuk dalam hal Pertemanan persahabatan kami Ya Tuhan Kami berdoa Ya Tuhan Sungguh-sungguh Biar rohmu ada Di antara Hubungan-hubungan ini Di antara Hubungan kami Dan sahabat kami Supaya perjalanan persahabatan ini Tidak pernah berjalan Melenceng keluar dari Rencanamu Keluar dari kebenaran firmanmu Tapi kami selalu berjalan Sesuai dengan apa yang Engkau mau dalam hidup kami Ajar kami untuk kami Selalu share Tentang kehidupan nilai-nilai Yang ada di dalam hidup kami Kepada teman kami Ajar kami menjadi seorang Sahabat yang setia Ajar kami untuk selalu Bisa mendukung teman-teman kami Dalam hal kerohanian Untuk mengarahkan mereka Kepada Kristus Ya Tuhan Kami tahu Dalam persahabatan ini Ada hal yang indah Yang Tuhan akan nyatakan Bagi kami Dan teman-teman kami Dan termasuk kami juga Akan bersama-sama Menerima berkat Daripada Tuhan Terima kasih ya Tuhan Kami bersyukur Atas firman ini Di dalam nama Yesus kami Terima firman ini Dan kami memelakukannya Haleluya Amen God bless you Terima kasih 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 Terima kasih